Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang listrik statis. Yang pertama kita ketahui, nanti kita akan belajar tentang yang namanya muatan. Muatan itu ada yang muatan positif dan ada juga yang merupakan muatan negatif. Nah, ketika mereka bertemu atau misalkan ketika ada dua muatan, positif dengan positif, maka mereka akan saling tolak menolak. Kalau ada negatif sama negatif, itu juga sama, akan tolak menolak. Artinya apa? Artinya ketika ada dua muatan yang sama, akan saling tolak menolak. Kemudian, kalau misalkan satunya positif, lalu satunya negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Seperti itu. Muatan itu disimbolkan dengan ki kecil. Muatan. Satuannya adalah kolom. Nah, tapi di soal biasanya tidak langsung kolom, tapi ada yang nanti menuliskan misalkan mikrokolom. Kalau yang dituliskan adalah mikrokolom, maka nanti diubah dulu ke kolom. Nilainya adalah 10 pangkat min 6 dari kolom. Kemudian, kalau ada diketahui nanokolom, nanti diubah dulu, berarti 10 pangkat min 9 kolom. Dan kalau yang diketahui adalah pikokolom, itu 10 pangkat min 12 kolom. Jadi, kalau satuannya belum kolom, kalian harus ubah dulu atau konversi dulu satuannya. Nah, di listrik statis ini, nanti kita akan belajar tentang gaya listrik. Gaya listrik itu satuannya adalah Newton. Rumus dari gaya listrik itu adalah F sama dengan K kecil dibagi K besar, Ki 1 dikali Ki 2 dibagi R kuadrat. F-nya itu adalah gaya listrik, satuannya adalah Newton. Kemudian, K kecil itu adalah konstanta. Bernilai 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu, K besar itu adalah konstanta dielektrik bahan atau biasa disebut juga sebagai permittivitas relatif bahan. Jadi, konstanta dielektrik itu tergantung medium yang digunakan. Nah, biasanya yang umum nih, itu digunakan medium udara. Medium udara itu memiliki K besar bernilai 1. Atau kalau misalkan kalian cek di soal, tidak diketahui konstanta dielektriknya, berarti secara otomatis K-nya itu dianggap sebagai medium udara, jadi bernilai 1. Jadi, seakan-akan kayak nggak ada K besarnya. Nah, kalau misalkan mediumnya nanti berbeda lagi, nanti kalian tinggal masukkan konstanta dielektriknya sesuai yang diketahui pada soal. Kemudian, ada juga K-1 dan K-2, itu artinya adalah muatannya. Kemudian, R itu adalah jarak antar muatan. Satuannya meter, kemudian kalau muatan kolom. Jadi, kalau misalkan R-nya diketahui tidak meter, kalian ubah dulu ke meter ya. Jadi, biar satuannya itu SI semua, jadi nggak ada kesalahan. Selanjutnya, kita langsung saja ke soal nomor 1, diketahui 2 buah muatan 4 mikrokolom. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang pertama adalah K-1 bernilai 4 mikrokolom, berarti nanti kita tulis 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian, muatan kedua itu adalah min 9 mikrokolom, atau min 9 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian, berjarak 20 cm, berarti R-nya ya, R-nya adalah 20 cm, artinya kita ubah menjadi meter dibagi 100, berarti nanti dapat 0,2 meter. Kemudian, gaya listrik yang terjadi, yang ditanyakan itu adalah gaya listrik. Misalkan di sini kita tambah gaya listrik yang terjadi dan arahnya, atau kondisinya. Nah, di sini ada muatan satunya positif, satunya negatif. Otomatis, hubungan antara kedua muatan itu adalah saling tarik menarik, ya kan? Ini misalkan A, ini adalah si B. Nah, ini itu adalah FAB, dan ini adalah FBA. Maka, ketika ditanyakan gaya listrik, kita hitung F sama dengan K kecil dikali Ki 1 dikali Ki 2 dibagi R ku kwadrat. Tinggal masukkan ya, berarti 9 dikali 10 pangkat minus 9, sorry, 10 pangkat 9, kemudian dikali Ki 1-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. 9 kali 10 pangkat minus 6. 9-nya tidak perlu kita minuskan ya, karena kan itu hanya penanda saja jenis muatannya. Dibagi 0,2 dikwadrat, maka nanti akan didapatkan F-nya itu adalah 9 sama 9, kita keluarkan sini. 0,2 itu kan 2 kali 10 pangkat minus 1, kita kwadratkan, berarti nanti dapat 4 kali 10 pangkat minus 2, ya kan? 10 pangkat 9 ditambah minus 6, berarti sisa 3, 3 dikurangi 6, berarti sisa minus 3. Ini bisa kita coret ya, berarti nanti F-nya dapat 81 dikali 10 pangkat, 2-nya naik ke atas, berarti pangkat minus 1, atau hasilnya adalah 8,1 N. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tadi kan baru kita belajar tentang 2 muatan ya. Nah, saat ini ada 3 buah muatan, yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya kolom yang terjadi pada muatan ki 2. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama kalian harus cek arah dari gaya yang terjadi antara muatan. Misalkan, ki 1, ki 1 itu bisa berinteraksi dengan ki 2 dan ki 3. Sekarang kita cek dulu, ki 1 dengan ki 2 hubungannya, kan dia akan saling menarik karena muatannya berbeda. Jadi, di sini bisa kita tulis F1, 2, arahnya ke sana karena saling menarik-menarik. Kemudian, ki 1 dengan ki 3 itu sama-sama positif. Akhirnya, dia memiliki gaya listrik yang saling tolak-menolak, berarti nanti di sini itu adalah F1, 3. Kemudian, kalau ki 2 dengan ki 1, seperti tadi saling menarik-menarik, berarti ini F2, 1. Kemudian, dengan muatan ketiga, itu saling menarik-menarik juga, berarti F2, 3. Kemudian, ki 3 terhadap ki 1 itu tolak-menolak, berarti di sini F3, 1. Dengan ki 2, dia akan menarik-menarik, berarti F3, 2. Karena yang ditanyakan pada ki 2, berarti kita coba gambar ulang biar lebih paham. Ini adalah ki 2, dia punya gaya F2, 3, arahnya ke kanan. Dan yang ke kiri, itu adalah F2, 1. Maka, yang harus kita lakukan, karena gayanya ini beda arah, jadi kita umpamakan yang satu positif, yang satu negatif. Misalkan, di sini kita anggap positif, yang ini kita anggap negatif. Maka, untuk mencari besar gaya pada muatan ki 2, itu bisa kita dapatkan dari F2, 3, dikurangi dengan F2, 1. Nah, karena kita tidak tahu F2, 3 sama F2, 1 itu yang besar yang mana, jadi nanti bisa saja F2-nya kita ketemu negatif. Kalau negatif, berarti nanti searah dengan yang F2, 1. Karena kan ini F2, 1-nya kita anggap arahnya negatif, seperti itu. Nah, kita coba cek dulu aja. F2, 3. F2, 3. F2, 3 itu K dikali Ki 2, Ki 3 dibagi R2, 3. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ki 2-nya itu adalah 10 kali 10 pangkat min 6. Untuk diubah menjadi kolom ya, ini. Kemudian, Ki 3-nya adalah 40 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi jarak antara Ki 2 dengan Ki 3, yaitu 60 cm, berarti 0,6 dikuadrat. Maka, nanti didapatkan 9 kali 10. Kemudian, dikali 40 dikali 10 pangkat min 3. Dibagi 36 kali 10 pangkat min 2. Maka, nanti didapatkan 3.600 dikali 10 pangkat min 3. Dibagi 36 kali 10 pangkat min 2. 36 ini dicoret, sisa 1. 1, 0, 0 berarti 100. 10 pangkat min 2 naikkan ke atas, jadi 10 pangkat min 1. Berarti, nanti didapatkan 10 Newton. Itu adalah F2, 3. Nah, kita hitung lagi nih. F2, 1. Langsung masukkan saja ya, 9 kali 10 pangkat 9. Ki 2-nya adalah 10 dikali 10 pangkat min 6. Lalu, Ki 1-nya 20 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi Dibagi R-nya jaraknya antara 2 sama 1 juga 0,6 kuadrat. Nanti didapatkan 9 dikali 10 pangkat 9, dikali 20, dikali 10 pangkat min 6, dikali 10, dikali 10 pangkat min 6. Oh, sebentar. 9 kali 2 langsung ke 18, lalu pangkatnya kita hitung ya. Ini kan 10 pangkat 1. Nanti dapat 9 ditambah 10 pangkat 1, berarti jadi 10 pangkat 10, dikurangi min 6, berarti 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikurangi 6. Berarti 10 pangkat... 1 ya, min 2, 10 pangkat min 2 sisanya. Terus ini, ini kan 20 kan 2 kali 10, bingung nggak kira-kira. Atau gini ya, 10 pangkat 9 ditambah 1, dikurangi 6, ditambah 1, dikurangi 6. 18 itu kan 9 kali 2, jadi ini dipecah menjadi 2 kali 10 pangkat 1, ya, 10 pangkat 1-nya masukkan ke sini. Dibagi 36, 10 pangkat min 2. Coret sisa 2, berarti nanti dapat 10 pangkat min 4, min 3, min 2. Berarti nanti dapat 5 Newton. Nanti coba hitung sendiri ya, kalau misalkan masih kebingungan. Setelah itu, kita masukkan ke rumusnya. FQ2, itu berarti F23. F23 itu adalah 10. F21 adalah 5, berarti totalnya adalah 5 Newton. Arahnya kemana? Arahnya berarti karena dia positif. Maka arahnya ke positif. Berarti menuju muatan ke Q3.